Intro Dukung naturalisasi, legenda sepak bola Papua kirim pesan begini PSSI mode senyap, media Jepang dibuat panik Merasa heran, rival timnya jadi bahan lelucon legenda Rusia Koneksi Indonesia-Belanda untungkan striker andalan STY Jadi simak terus berita tim Naspe selengkapnya Dukung naturalisasi, legenda sepak bola Papua kirim pesan begini Banyaknya pemain naturalisasi tim Nas Indonesia saat ini Membuat legenda sepak bola Papua sekaligus mantan Kapten Persipura Yayapura Edward Evagdala memberikan pandangannya Seperti diketahui, bukan di masa Sintayong saja Tim Nas Indonesia memanfaatkan pemain naturalisasi dari negara Eropa Tercatat pemain pertama naturalisasi tim Nas Indonesia Ialah penjaga gawang asal Belanda yakni Arnold van der Veen Yang berjaya bersama Persija Jakarta Sempat terhenti selama beberapa tahun Di awal 2010-an, PSSI kembali menggalakkan program naturalisasi pemain keturunan Seperti Stefano Lelipari dan Diego Michel Barulah semenjak Sintayong menukangi tim Nas Indonesia Program naturalisasi terlihat efektif Lantaran menyumbangkan sejumlah prestasi mengagumkan Meskipun demikian, di tengah keberhasilan naturalisasi para pemain tim Nas Indonesia Ternyata ada sejumlah pihak yang kurang menyetujui kebijakan itu Ini karena mereka menganggap bahwa adanya pemain naturalisasi Bisa menghilangkan kesempatan kepada para penggawa lokal Menanggapi argumen seperti itu, legenda sepak bola Papua yakni Edward Evagdalaam turut berbicara Ia pun tidak sependapat dengan hal tersebut Sebab pemilik 11 cup dan 3 gol untuk tim Nas Indonesia itu Mengungkapkan bahwa naturalisasi sebenarnya cukup baik untuk mengangkat prestasi negara Naturalisasi ini sebenarnya juga baik Kalau itu pemain muda yang bisa mengangkat sepak bola Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi Kita butuh yang berkualitas Menurutnya naturalisasi boleh terus berjalan Namun harus dibarengi dengan sikap federasi yang harus memperhatikan talenta lokal yang tak kalah luar biasa Edward Evagdalaam kembali berujar bahwa pemain-pemain lokal juga harus percaya diri Dan mau bersaing dengan penggawa naturalisasi di tim Nas Indonesia Meskipun program naturalisasi tetap berjalan Namun Edward Evagdalaam meminta agar PSSI tidak mengabaikan begitu saja talenta lokal dari pelosok negeri PSSI mode senyap Media Jepang dibuat panik Publik Jepang menyoroti gerak senyap PSSI yang sedang mengurus naturalisasi untuk pemain keturunan demi memperkuat tim Nas Indonesia Jepang merupakan salah satu lawan skuad Garuda di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 PSSI dikabarkan sedang memproses pemain keturunan agar memperkuat tim Nas Indonesia jelang menghadapi tim-tim kuat Anggota eksko PSSI Arya Sundolingga juga pernah mengungkap bahwa saat ini federasi tengah mengurus dokumen dari nama-nama pemain keturunan Ia juga mengungkap bahwa pemain yang diurus ini agak diluar dari yang beredar Bahkan dia menyuut masih mencari pemain untuk lini depan sebab telah ada nama pemain berposisi tengah dan juga belakang Yang pasti memang kami lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk Nama-nama agak diluar dari yang beredar Keterunan dari sana Tapi yang pasti ada posisi tengah sama belakang, depan masih kita cari Ucap Arya Banyak yang menyebut bahwa pemain yang diincar tersebut adalah Eliano Reinders Ia adalah adik dari pemain AC Milan Tijani Reinders Mengetahui geraksinya PSSI untuk memperkuat tim Nas Indonesia, media Jepang pun was-was Mereka memwartakan bahwa tim Nas Indonesia diam-diam mengincar adik pemain AC Milan yang memiliki statistik cukup mentereng Eliano saat ini bermain di PEC Zole Di musim lalu ia bermain 32 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 1 asis PSSI diam-diam mengincar adik pemain AC Milan untuk bergabung dengan tim Nas Indonesia Jika benar terjadi, maka Eliano Reinders dianggap sebagai ancaman bagi Jepang saat putaran ketiga kualifikasi Pera Dunia 2026 Jika ia bergabung dengan tim Nas Indonesia sebagai pemain naturalisasi, Eliano bisa menjadi ancaman bagi tim Nas Jepang di masa mendatang Pungkas laporan itu Merasa heran, rival tim Nas jadi bahan lelucon legenda Rusia Legenda sepak bola Rusia Alexander Mostovoy merasa lucu menanggapi tim nasionalnya yang akan melawan dua tim Asia Tenggara Dikabarkan, Rusia akan mengirimkan tim untuk melawan Vietnam dan Thailand dalam laga persahabatan selama kalender FIFA September yang akan digelar di Vietnam Rencana pertandingan itu langsung dikritik oleh Alexander Mostovoy, mantan pemain tim Nas Rusia Lucu bagi saya, ketika mendengar nama-nama tim ini, pertandingan ini tidak masuk akal Anda bisa bermain dengan siapa saja, tetapi Anda harus menghargai diri sendiri, bahkan jika Anda dilarang oleh FIFA Ujannya dilansir dari Siam Sport Ungkapan dari Alexander ini merujuk pada negaranya yang diband oleh FIFA akibat masalah invasi Ukraina Ia merasa lucu bagaimana bisa negaranya justru mengagendakan uji coba dengan negara Asia Tenggara Padahal beberapa negara Eropa juga menolak bertanding melawan Rusia Rencananya pertandingan Rusia melawan Vietnam akan digelar pada 5 September mendatang Dimana setelah itu Rusia menghadapi Thailand pada 7 September Jika dilihat dari peringkat FIFA memang terpau jauh Rusia di ranking 33 dunia, sementara Thailand di posisi ke-101 dan Vietnam di peringkat ke-115 Kegagalan Vietnam dan Thailand lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Membuat mereka memerlukan lawan untuk laga di kalender FIFA Selain itu, laga persahabatan ini bisa dimanfaatkan oleh kedua negara tersebut Sebagai persiapan ASEAN Cup 2024 yang akan digelar pada akhir tahun nanti Apalagi bagi Vietnam, nantinya mereka bakal bersuap kembali dengan Indonesia Usai di tiga laga terakhir ditumbangkan squad merah putih Koneksi Indonesia-Belanda untungkan striker andalan STY Kabar mengembirakan datang dari Rafal Strike yang akhirnya merasakan debut sebagai starter di Adu Den Haag Hal ini ternyata tak alpah dari peran pantan pelatih PSM Makassar dari J.K. Lezik Sebagai informasi dari J.K. Lezik, pernah menangani PSM Makassar pada tahun 2019 lalu Ia mempersembahkan trofi Piala Indonesia bagi tim berjuluk Juku Eja tersebut Kini pelatih berusia 54 tahun ini ternyata memegang adu dehak yang artinya Ia adalah sosok yang menangani Rafal Strike di level club Pernah melatih PSM Makassar dari J.K. Lezik kini punya andil besar bagi pemain timnas Indonesia Hingga memberikan kesempatan debut untuk Rafal Strike Sang pemain pun mengatakan peran besar dari dirinya Penyerang timnas Indonesia ini mengakui bahwa dirinya punya kepercayaan diri tinggi saat debut berkat dorongan dari K. Lezik Adapun Rafal Strike bermain selama 61 menit ketika Ado Den Haag melawan Vivi Vivenlo Di laga pertama RST Divisie atau kasta kedua Liga Belanda Sabtu 10 Agustus lalu Pemain timnas Indonesia ini berkontribusi saat Ado Den Haag mencetak gol Dan sukses memperlihatkan skill pribadinya melewati pemain lawan Berkat inisiatif Strike, ada celah terbuka di pertahanan yang pada akhirnya Daryl van Miegem bisa mencetak gol di menit ke-38 Sayangnya Vivi Vivenlo bisa menyampaikan kedudukan pada menit ke-69 Dan membuat laga berakhir imbang dengan skor 1-1